Pembalap Indonesia Dimas Eki Pratama akan menjalani petualangan baru pada ajang balap dunia di musim 2023. Mantan pembalap Mandalika Racing Team ini akan menjalani balap ketahanan FIM EWC 2023 pada seri Le Mans 24 jam di Perancis pada tanggal 13-16 April 2023. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya sobat. Dan kami akan terus memberikan informasi terbaru pembalap-pembalap potensial Indonesia dan berita tentang MotoGP. Dimas Eki Pratama mengumumkan dirinya akan mengikuti FIM EWC Le Mans 24 jam April mendatang bersama tim Energy Endurance 91. Dimas Eki sebelumnya menjadi pembalap di Moto2 Championship tahun 2019. Selain itu, Dimas juga punya pengalaman balapan ketahanan tepatnya pada Shizuka 8 jam 2017 dan finish posisi ke-10. Menjelang balapan ketahanan Le Mans, Dimas mengaku bangga bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang mengikuti EWC Le Mans 24 jam. Tantangan ini menjadi kesempatan membuka pintu untuk balapan lainnya di masa depan. Intinya, ini menerima tantangan dan kesempatan baru saja. Karena tahun ini memang mengajukan beberapa kompetisi, tapi riskinya datang dari balap ketahanan. Kata Dimas Eki kalah dihubungi. Nantinya, pembalap asal Cildong Jabar itu akan bernaung di tim Energy Endurance 91, membesut Kawasaki Ninja ZX-10R di kelas Superstock. Banyak hal baru yang akan dijalani Dimas yang besar di kancah road race dengan metode sprint race. Jika ada 3 pembalap, maka masing-masing akan menjalani balapan sekitar 7-8 jam di Le Mans 24 jam. Juga motor Kawasaki ZX-10R adalah motor baru yang akan ia pakai dalam balapan tersebut. Dimas Eki juga menjelaskan, jadi nanti latihan di Sentul dibikin beberapa sesi, sampai akhirnya total latihan sekitar 7-8 jam. Sama latihan fisiknya dibikin pas malam hari, jadi badan dibikin terbiasa dengan kondisi sangat aktif pas sudah mau malam. Lanjutnya, mengenai target, Dimas Eki tidak menaruh target apapun, ia hanya ingin memberikan yang terbaik pada petualangan barunya sebagai pembalap ketahanan. Siapa tahu saja kalau hasilnya bagus, nanti ada tim lain yang mengajak balapan atau di tahun depan untuk balapan semusim. Intinya, ambil segala kesempatan yang ada. Dimas Eki juga mengungkapkan, sekarang lebih banyak latihan Endurance Low Hurd. Karena kan balapan 24 jam dan kekuras banget tenaganya, juga akan jadi tantangan balapan di Eropa yang mungkin akan sedikit lebih dingin dibandingkan Shizuka waktu itu. Mari kita tunggu penampilan. Dimas Eki Pratama di ajang balapan FIM EWC 2023.